Nama Ditomahendra disebut Nikita Mirzani saat lives di Instagram di saat bersamaan pihak polisian justru tenah mengumpung rumah miliknya. Kemudian ramai muncul dugaan Nikita Mirzani dilaporkan oleh pacar Nindi Ayunda tersebut atas dugaan penistaan dan fitnah. Siapa Ditomahendra ini dekat dengan Kapolda? Laporannya diserang, padahal dia orang Jakarta, panggilan pertama gak aku gubris, satu minggu itu aku dapat surat panggilan sampai 12 kali. Masuk akal gak tuh, ujar Nikita Mirzani. Nama Ditomahendra pun menjadi sorotan netizen. Bantaran sosok pria yang dekat dengan Nindi Ayunda tersebut ternyata bukan orang sembarangan. Dia dikabarkan berasal dari keluarga konglomerat dan juga seorang pengusaha sukses. Bahkan dikabarkan merupakan salah satu pemilik TMII dan cucu dari Purnawirawan Jendral. Sebelumnya diberitakan, secara mengejutkan kondisi rumah Nikita Mirzani digeruduk oleh anggota kepolisian pagi-pagi sekali. Sejumlah polisi berpakaian preman menyambangi rumah Nikita Mirzani. Tak nampak batang hidung Nikita Mirzani saat sejumlah anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Hanya ada kuasa hukum Nikita Mirzani yang menemui pihak kepolisian. Dalam mengunggahan akun Instagram Nikita Mirzani, dia menuliskan bahwa pihak kepolisian sudah sejak pukul 3.00 dini hari sudah ada di depan rumahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!